Intro Revolution in military affairs berkembang terus-menerus dalam waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi Artificial intelligence sangat dibutuhkan dalam bagaimana militer merancang suatu operasi atau peperangan masa depan untuk itu maka kami akan membahas pada episode ini topik ini dan kami menganggap ini sangat penting sudah hadir bersama saya dua profesor yang hebat Prof. Teddy Mantoro dan Dr. Ono Purwo Terima kasih Pak sudah datang di tempat kami Terima kasih Pak Adrian Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa slide yang kami persiapkan tentang Artificial Intelligence dan Militer Tujuan dari presentasi ini adalah ingin bagaimana supaya kecerdasan buatan AI tersebut bisa masuk ke dalam pertahanan ya di Indonesia jadi inginnya bahkan lebih ekstrim ingin merevolusi pertahanan di Indonesia Pada roadmap industri pertahanan 2022-2045 kalau bisa dilihat disini ini ada tiga kata kunci lima tahun pertama ini berbicara integrasi di dalam ada AI kemudian ada inovasi kemudian kemandirian kita ujungnya inginnya supaya bisa mandiri Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu saya langsung saja ada empat poin yang ingin saya paparkan yang pertama terkait dengan Artificial Intelligence dan Computational Intelligence Computational Intelligence adalah the next generation of AI di dalamnya, di dalam keduanya ada Predictive AI dan ada Generative AI kemudian akan saya bahas tentang AI dan militer ada tiga poin di sana yang pertama akan membahas tentang robotik yang kedua tentang drone dan anti-drone untuk pertahanan jika ada drone terbang dijatuhkan oleh anti-drone kemudian tahap berikutnya lagi apa yang perlu dilakukan salah satu di antaranya alternatif terbaik yang sementara saat ini ada dari si teknologi adalah melakukan penerbangkan balon ke stratosphere nah biasanya kita sebut sebagai surveillance balon kekuatan dari surveillance balon ini sebetulnya ada di kamera karena daya zoomnya dia itu sampai 674 kali dibandingkan hanya di drone begitu yang range-nya antara 25 sampai sebut saya lah 100 kali begitu jadi bisa zoom lebih dalam dengan ketinggian yang lebih tinggi tentu saja baik saya akan mulai dari yang pertama yaitu membahas tentang AI dan CI Artificial Intelligence dan Computational Intelligence apa sih itu AI gitu ya jadi AI adalah mesin, algoritma, program ingin supaya memiliki behavior perilaku yang cerdas gitu nah kecerdasan-kecerdasan ini mereka belajar dari kita ya dari manusia gimana brain bekerja ada neural network misalnya kemudian ada AN, ada semut yang berjalan menjadi AN algoritma kemudian supaya jalan ini cepat gitu disuam jadi dibuatkan ada jutaan algoritma sederhana itu running bareng-bareng secara paralel misalnya nah ini biasanya dikerjakan di AI di dalamnya ada machine learning tentu saja ini pembelajaran dengan machine kemudian terakhir ada beberapa yang lain ya diantara ada deep learning dan sebagainya ya nah kalau kita ditanya apa sih bedanya AI dengan CI AI biasanya ini datanya serba pasti-pasti gitu datang di tepat waktu kalau dari sensor-sensor data kemudian juga yang datang itu selalu data yang valid gitu tapi kalau kita dealing dengan data yang kadang datang kadang gak datang kadang-kadang benar kadang-kadang gak betul big data lah seperti gitu kita biasanya berbicara ke CI CI handling data-data yang separuh benar separuh salah itu disebut biasanya partial truth gitu kalau kita bicara predictive AI ini yang agak lama lah gitu ya ada yang tradisional gitu ya ada banyak lah algoritma itu SVM gitu dan sebagainya decision tree itu tradisional agak sedikit modern menggunakan deep learning ada CNN RNN dan sebagainya nah di dalam konteks itu biasanya machine learning ini dibagi jadi tiga yang pertama berbicara supervised learning kemudian dengan supervised learning dan ada reinforcement learning reinforcement learning kuncinya adalah bagaimana sebuah mesin bisa melihat gimana environment bekerja nah karena itu ingin cepat gitu maka disebut sebagai proses pembelajaran disebut key learning jadi supaya cepat sekali lah gitu ya nah dari ketiganya ini sebetulnya yang satu menggunakan label yang satu tidak menggunakan label gitu jadi kalau yang dikerjakan apa secara singkat ingin saya sampaikan kalau Anda punya data sebut saja text ya media online gitu ini berarti unstructured data bukan database gitu nah bagaimana nih machine learning ini bekerja gitu jadi masing-masing artikel gitu diberikan tagging diberikan label sebut saja Anda punya 100 data kita ingin buat modelnya dulu gitu jadi 80% data diambil kemudian dibuang yang tidak kita perlukan sampai akan mendapatkan apa namanya titik koma hilang dan sebagainya gitu sampai mendapatkan kata dasar dari kata dasar itu dibuat faktor dari faktor tersebut kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah model nah yang 20% ini untuk ngetes gitu ya begitu ada hasil outputnya dibandingkan dengan 20% yang tadi kalau validitasnya di atas 80% maka modelnya bisa digunakan jadi secara basic itu kira-kira bentuknya seperti demikian waktu kita berbicara predictive AI ada dua target untuk berbicara predictive AI yang pertama adalah bicara clustering membuat cluster atau grouping begitu bedanya antara cluster dengan grouping adalah kalau group antara group berhenti tidak ada interrelasi tapi berbicara cluster itu seperti agent di baliknya jadi satu group itu kita ganggu berubah maka yang di cluster-cluster yang lain akan ikut berubah yang kedua selain clustering adalah optimasi jadi contoh Anda bisa ngirim WA sekarang bisa diterima di Amerika dalam sekian detik itu heroic problem sebetulnya itu karena di baliknya ada proses untuk optimasi mencari shortest path yang paling dekat dan yang paling cepat yang berikutnya lagi adalah generative AI di baliknya sebetulnya ada program-program predictive AI tapi ini menghasilkan output nah di dalamnya pola pemogramannya berbeda menggunakan prompt programming setiap prompt itu di baliknya sebetulnya adalah modul-modul yang dibuat oleh generative predictive AI nah hasil outputnya biasanya berupa text bisa berupa image atau video atau juga bulat-balik ya kebalikannya masing-masing bisa jadi text jadi image image jadi text misalnya saya ingin membuat Donald Trump sedang terbang gitu jadi textnya adalah Donald Trump terbang gitu saya ingin misalnya Pak Adrian ini 20 years younger nanti langsung ter-generate ya itu kira-kira ya kenapa disebut generative AI karena menghasilkan satu buah produk ya menghasilkan sebuah output saya akan langsung saja sekarang ke AI dan militer mudah-mudahan penjelasan singkat tadi memberikan gambaran bagaimana AI bekerja dan bagaimana kita bisa implementasi di dalam militer dalam dalam hal ini nanti yang cyber saya kira Pak Ono akan menjelaskan lebih detail nah sudah sekalian di bidang militer AI digunakan untuk menyediakan bantuan dalam medan pertempuran salah satu diantarnya menggunakan robot ya robot yang saling yang agak terkenal di pasar biasanya ada Boston Dynamic gitu jadi bisa manjat bisa macam-macam lah bahkan bisa salto dan lain sebagainya gitu dan itu terkontrol gerakannya nah bisa bertempur bisa bawa senjata bisa membidik dan lain sebagainya kemudian apa yang terjadi kenapa ini dilakukan gitu karena ini robot bisa menjadi pasukan untuk pertahanan bisa melebarkan kapasitas tempur bisa memilih target mana yang militer mana yang sipil dan juga kita dari sisi keamanan gitu korban yang jatuh itu betul-betul sesuai dengan target dan pasukan kita juga bisa lebih tidak jadi korban lah ya jadi bisa meningkatkan tidak perlu meningkatkan jumlah pasukan kita kirim ke lapangan nah berikutnya lagi yang ingin kita bahas karena berkaitan dengan AI dan militer ada combat drone ini combat drone berbagai negara sudah memproduksi dengan cukup advance ada yang small combat drone ada yang medium combat drone ada yang besar juga ya di Amerika misalnya yang menjadi apa ya menjadi produk bisa dibilang terbaiknya saat inilah ada Altius kemudian yang kecil ya kemudian yang di Cina itu ada Hardware gitu Tomahawk H16 itu dengan dimensi yang sangat kecil sayangnya memang karena baterainya masih terbatas ini jaya terbangnya masih rendah satu jam atau kalau yang di Amerika Altius itu antara dua sampai lima jam terbang kemudian untuk yang medium combat ini yang sangat terkenal saya kira Baikar banyak militer-militer di luar menggunakan produk ini atau juga misalnya Muhajir 6 yang tadi itu dari Turki diantaranya saya kira Turki itu salah satu negara penghasil drone yang cukup advance karena teknologi di sana cukup berkembang nah bagaimana di Indonesia Bapak-Ibu sekalian jadi kalau kita lihat AI dan militer menggunakan drone di Indonesia ada dua produk yang saya kira dikembangkan di Indonesia yang pertama adalah kamikaze drone yang kedua adalah attacker atau weaponized drone pada saat kita mengembangkan kedua drone tersebut tentu saja ada misi-misi yang harus dilakukan ada konsep operasi yang akan dilakukan oleh militer kita misalnya atau pertahanan kita dengan menggunakan combat drone tadi yang satu adalah misi jarak dekat ini antara sebut saja lah sampai 10 km begitu kemudian yang kedua ini misi jarak jauh ini ada target kemudian kita berjarak sebut saja antara 10 sampai 40 km jadi perangkat misalnya kita bawa dulu makanya harus ringan begitu sudah dekat kita terbangkan baru kemerlukan operasi nah bagaimana mereka bekerja Bapak-Ibu sekalian jadi mereka bekerja dengan cara misalnya ada induk dari drone kita biasanya nyebut sebagai mother ship drone di depannya ada kamera dia akan melakukan surveillance ke bawah nah begitu dia lihat ada yang jauh misalnya nanti tinggal kita pilih kalau untuk operasi yang jarak dekat ini kita biasanya menggunakan kamikaze drone bagaimana operasinya jadi kita terbangkan dulu setelah mendapatkan informasi lokasi target kamikaze drone akan terbang dengan balon misalnya dengan sampai ketinggian tertentu balonnya nanti meledak setelah itu drone kita akan gliding akan terbang marah ke target begitu mendekati target pada titik tertentu dia akan meledakkan diri makanya disebut kamikaze jadi setelah itu kita buang nah biasanya daya ledaknya tergantung yang dibawa perangkat yang dibawa kalau TNT dengan kapasitas tertentu atau yang lain sebut saja antara 25 diameternya radiusnya sampai 50 untuk area-area tertentu dan tentu saja semua ini harus dilakukan berjarak dari jarak jauh dan terkontrol nanti mothership drone akan melihat kembali itu apa yang dikerjakan bagaimana kalau drone yang attacker jadi kalau di tengah-tengah hutan mereka masuk ke dalam gerilia seperti yang saya kira terjadi di beberapa tempat di Indonesia saat ini ini biasanya drone-nya ukuran sedang dan besar dia membawa bahan peledak karena dia attacker kadang-kadang disebut sebagai weaponized drone kadang-kadang membawa perangkatnya agak banyak membawa senjata atau kadang-kadang membawa bom-bom tertentu drone ini bisa dikontrol secara manual dan kemudian dia terbangnya bisa dengan sangat lincah dan kalau ada pohon tidak ada tidak bisa melakui rintangan bagi penggemar drone ada racing drone biasanya digunakan para anak-anak muda di kota-kota nah itu polanya seperti demikian jadi mereka harus menggunakan google glasses gitu kemudian dia akan kontrol yang gak biasa bikin kepala pusing gitu ya nah ini contoh yang misalnya agak besar sedikit dengan kapabilitas agak besar bisa membawa tiga senjata yang cukup luar biasa dan bisa hancur yang luar biasa juga saudara sekalian kita juga bisa lihat ini ada beberapa hal yang dipakai di industri ini untuk panen apple misalnya ini juga sudah di aplikasikan di militer gitu jadi mereka bisa identifikasi jenis pohonnya apple yang berbuah mateng yang mana gitu nah ini juga bisa dilakukan hal yang sama ya untuk pengenalan di lapangan gitu ini bisa melakukan swamp drone juga yang tadipun baik weaponized drone mothership drone itu sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa drone-drone kecil yang banyak lah ya weaponized drone yang banyak gitu sehingga dia bisa melakukan beberapa formasi-formasi tertentu nah kalau drone bisa terbang pertanyaan berikutnya lagi saya kira bisa gak nih drone ini kita lumpuhkan gitu saudara sekali nah ini tinggal kita ya jadi untuk melumpuhkan drone ada dua perangkat yang kalau ingin advance gitu ada dua perangkat yang diperlukan yang pertama diperlukan alat monitor perlu radar ini harganya juga agak lumayan mahal gitu ini saya berikan beberapa gambar saya kira di sebelah sana ada bagaimana memonitorin diatasnya ada radar-radar ini ada perangkat-perangkat buat melihat ada di daerah terdekat ini ada pesawat-pesawat kecil atau besar yang sedang terbang kemudian ada alat-alat monitor di sebelah kanannya nah disini ada dua perangkat ini yang agak modern sebetulnya tapi modelnya perangkatnya modern tapi fungsinya masih apa namanya agak semi-manual ini ada protokol komunikasi kemudian ada identifikasi lokasi cara kerjanya sebenarnya hanya dua yang satu begitu mendapatkan drone target drone target itu diputuskan komunikasinya kemudian setelah itu dibawa ke kita supaya terbangi ke kita kalau gagal diledakkan diledakkan gitu ya misalnya seperti gitu nah di sebelah kanan itu adalah ada monitor biasanya kita buat besar kalau yang ini kecil kadang-kadang tidak bisa terlihat yang ini dibuat besar sehingga kita bisa zoom begitu kelihatan model drone yang akan menyerang kita misalnya kami kasih drone akan menyerang kita kita akan lompokkan Bapak-Ibu sekalian jadi pertama komunikasi alat komunikasinya kita putuskan dengan perangkat tersebut yang kedua kali adalah begitu dia mau apa namanya mau jadi yang satunya alat komunikasi yang kedua ini lokasi ya GPS-nya kita ganggu kita ubah menjadi ke tempat kita misalnya jadi itu sebagai contoh untuk bagaimana drone bisa dijatuhkan gitu saudara sekalian kalau menggunakan drone drone bisa dijatuhkan kemudian bagaimana tahap berikutnya lagi jadi yang yang terdekat adalah seperti saya sampaikan di awal menggunakan balun surveillance balun ada dua macam jenis balun untuk surveillance karena terbangnya tinggi bisa di atas 50 km maka disebutnya sebagai high altitude surveillance balun ada dua macam yang satu ini bisa terbang di atas ketinggian sebut saja 50 km yang satu bisa terbang di bisa berhenti stasioner di setempat tertentu ini biasanya untuk transfer data internet dan lain sebagainya kalau kita lihat di TNI AU ya menurut undang-undang daya terbang pesawat kita itu maksimum hanya 65 ribu kaki ulangi 60 ribu kaki kalau di Amerika 65 ribu kaki 60 ribu kaki itu apa artinya artinya mereka terbang di atas sekitar hanya 18,8 km saja nah high altitude surveillance balun dia terbang di status fair itu sebabnya disebut sebagai status balun nah berapa lama dia bisa terbang jadi dia terbang antara 68 sampai 74 hari oke hanya memang biayanya agak lumayan mahal gitu kita masih ingat belum lama ini ada spy balun dari Cina masuk ke Amerika sudah kemana-mana gitu kebetulan tertangkap di Amerika balun tersebut ini kenapa bisa terbang karena di dalamnya ada helium helium di bawahnya kalau ada pengumpul energi baru di bawahnya ada kamera-kamera nah spy balunnya bisa terbang sampai 120 feet di atas permukaan laut sementara kalau jet fighter ini 65 ribu saja apa artinya anti drone bahkan jet sebenarnya tidak tidak mudah ya buat mengejar karena dia ada di atas gitu sementara kalau komersial airline sebagai perbandingan hanya 40 ribu kaki ini partnya waktu di Cina bagaimana diledakkan ya dan bagaimana ini ada F-22 Raptor menghancurkan balun tersebut dan menembak titis sekali persis di bawah balun tempat energi itu disiapkan oleh balun balunnya ternyata sudah balun modern punya kemampuan buat membuka dan menutup deflate sama unflate jadi kalau sudah kembung besar dia bisa membuang heliumnya kalau mengecil dia bisa membesarkan helium itu sebabnya bisa terbang agak lama nah kemudian ini contoh yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian ini kebetulan tanggal 2 Desember 2002 kami coba menerbangkan balun ke Satosfir ini sebelum terbang tentu saja harus clearance ke airpot terdekat kemudian kita terbangkan balun yang atas dulu nih untuk monitoring jalannya penerbangan gitu yang ini sedang dipompa balunnya oleh helium nah setelah itu dia akan terbang di ketinggian yang kita jadikan target ini kecepatan mereka terbang sangat tinggi sangat cepat dan mereka melalui berbagai suhu udara yang berbeda di ketinggian tertentu sebut saja lah misalnya di atas 30 ribu kaki 40 ribu kaki itu ketinggian kadang-kadang di ketinggian tersebut suhu tersebut sampai minus 40 derajat itu mengganggu alat elektronik kalau tidak disiapkan setelah sampai ke Stratosfir AI mulai bekerja jadi GPS digunakan untuk menentukan lokasi dari Stratos Light tersebut perangkat yang terbang tadi balun kita nah dari sana AI-nya bekerja lagi untuk menentukan jalur bagaimana mereka menentukan jalur ada beberapa aspek yang pertama image yang dia tangkap kemudian yang kedua kali adalah cuaca angin dan suhu akan mempengaruhi bagaimana arah dari penerbangan tersebut kemudian dia akan memilih jalur terbaik berdasarkan algoritma yang diberikan dan setiap saat dia terbang itu dia tentu saja collecting data collecting data kita simpan di atas atau di saat yang sama kita transfer ke bawah nah image yang didapat ini seperti saya sampaikan ada kamera tentu saja yang paling unggul saya kira nah ini kemampuan dia untuk zoom itu bisa sampai 674 kali ya sampai ke bawah kemudian kalau kita ingin turunkan bagaimana nah ini ada satu teknik Bapak Ibu sekalian mencari target ke bawah itu menggunakan AI kembali ya optimization optimization yang tadi sudah saya sampaikan kemudian menentukan mana kira-kira jatuhnya jadi dia akan jatuh dalam 30 menit yang akan datang tim kita sudah akan ada di bawah ke sana akan mengambil perangkatnya nah ini kalau sesuai dengan target biasanya akan jadi seperti ini tinggal dibawa perangkatnya kalau apa namanya balunnya sendiri kita buang lah ya atau kita ambil kita masukin ke tempat sampel nah saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan informasi saya kira terkait dengan bahaya AI terlepas dari kecanggihan teknologinya ini penggunaan AI untuk pertempuran di kota atau di hutan gitu hutan gunung dan sebagainya ini juga apa namanya harus kita sadari bahwa AI ini tidak mengerti soal law ya jadi kalau apa namanya mereka berpikir ini adalah apa lawan gitu sebetulnya kawan ya bisa saja jatuh korban gitu AI juga kadang-kadang ini kalau dari sisi law ada banyak hal ya ada apa Joseph Bello Joseph Bello itu bicara ISL sebetulnya International Humanitarian Law dimana kalau militer lawan militer ya perang antara militer lah gitu tapi kalau yang satu kalah masuk ke ke apa civilian bagaimana begitu nah ini kadang-kadang juga bisa salah jadi tertentu di dalam ISL kita sama-sama ketahui lawan kalau sudah jatuh di depan kita harus ditolong gitu ya jadi tidak bisa main dark-dark tiba-tiba jatuh korban banyak gitu ya jadi harus di-register seperti demikian AI tidak bisa sampai ke level itu sementara ini jadi kalau seperti Coast Guard kita di Laut Cina Selatan begitu tiba-tiba ketemu Goskat lawan yang kita ini masih menggunakan orang yang lawan menggunakan surveillance perangkat tertentu gitu tau-tau melakukan satu buah gerakan dimana itu seakan-akan mengancam lawan ditemaknya oleh robot nah ini tidak kita tidak ingin ini terjadi di kita yang lain lagi adalah ada armada tempur yang berdasarkan AI kita gak berharap itu jadi perangkat pembunuh gitu ya ini juga agak mengerikan banyak yang keberatan atas AI dari sisi karena bahayanya gitu salah satu diantaranya adalah ada Human Rights Watch itu ya yang meminta penggunaan senjata jangan menggunakan AI yang otomatis dibuat tanpa keputusan-keputusan yang mencukupi gitu jadi harus ada intervensi manusia diinginkan seperti demikian AI juga sangat berbahaya pada saat kita berbicara tentang penggunaan secara senjata biologis dan kimia gitu Nubica itu ya ini saya kasih beberapa artikel kecil Bapak Ibu sekalian kalau ingin digali silahkan gitu ya AI weaponless AI itu mampu untuk study dengan 6 jam learning process untuk menghasilkan 40 ribu new chemical weapon Anda tinggal pilih gitu nanti yang kelasnya kelas kalau ditebar di udara gitu dengan balon yang sebar itu itu bisa misalnya yang kelasnya sekedar flu aja lah satu batuk-batuk ini bisa di generasi oleh AI jenisnya kemudian ada AI juga apa namanya di desain ini ada bioweapon sebagai bioweapon dan sebagai bioweapon banyak sekali ya orang keberatan terkait hal tersebut saya kira demikian sebagai pengantar nanti barangkali bisa diskusi Bapak Ibu sekalian antara masih banyak sekali ya bicara AI dan militer di berbagai aspek di Indonesia sudah mulai ada apa roadmap industri pertahanan karena ini problemnya banyak itu sudah sekalian Bapak Ibu sekalian pada saatnya kita berharap industri pertahanan ini dengan adanya AI ini kita bisa mandiri nah yang dimaksud dengan mandiri ini bukan sendiri saja dipercaya demikian tapi tentunya akan masuk ke dalam satu ekosistem gitu gimana ekosistemnya ada beberapa bagian kita bisa membuat sendiri saya kira demikian sementara saya kembalikan terima kasih Prof. Ortedi untuk presentasinya yang berikut adalah presentasi dari Dr. Ono silakan terima kasih Pak Adrian Bapak-Bapak Ibu semua terima kasih atas kesempatannya saya akan bercerita sedikit tentang internet militer AI yang ada di depan kita internet saya akan menggunakan browser untuk menceritakan itu semua yang pertama kita lihat adalah Google Map peta kita gak tahu bahwa di dalamnya ada AI banget paling sederhana kira-kira gini itu ada jalan kita bisa lihat ada yang lancar warna hijau sampai yang macet marah-merah dibalik itu itu AI yang memberi tahu bahwa ini macet ini lancar kalau di dunia militer contoh paling sederhana adalah kita bisa melihat pergerakan pasukan dari sini apakah itu di angkatan udara angkatan laut angkatan udara terutama memakai kendaraan-kendaraan makanya itu ini jadi kita bisa lihat pergerakannya dan kalau kita lihat nextnya ini adalah eh saya ubah lagi saya pengen jalan dari Jakarta dari Tanggerang ke Jakarta ini Jakarta oke dan kita bisa liftnya kita ubah di part ad bukan hari ini saya akan ubah misalnya ke beberapa hari ke depan nah AI bisa nebak macetnya sebelah mana jadi kita bisa forecasting ke depan sebaiknya kita lewat mana dan ini kita bisa mapping ke dunia militer misalnya untuk masalah logistik lah masalah pergerakan dan kita pakai AI ini jadi kita bisa tahu oh sebaiknya kita pakai jalur yang ini atau kita pola yang ini kita pakai atau kita lewat prosedur yang ini supaya jalannya lebih lancar kira-kira kayak gitu karena di militer kan sangat dinamik sekali terutama kalau terjadi sesuatu dan ini kira-kira gambar gambaran visualnya kira-kira kayak ini di dunia internet seringkali yang kita hadapi adalah bagaimana kita menganalisa informasi salah satu yang jadi sering dipakai sama teman-teman ini adalah drone ini bukan dronenya Pak Teddy yang ini drone dia menganalisa informasi yang ada di internet dan mereka melakukan klasifikasi kira-kira ini tulisannya positif atau negatif sih ini apakah sumbernya dari teroris atau orang baik-baik atau dari orang biasa dan dari sini kita bisa melakukan tapi pergerakannya lebih bukan pergerakan kayak fisik militer kurang kali pergerakannya lebih pergerakan informasi informasi apa yang perlu kita lakukan supaya bisa melawan informasi-informasi yang tidak baik atau bagaimana kita memojokkan pihak-pihak misalnya teroris atau ISIS dan sebagainya kira-kira kayak gitu jadi AI dipakai banget disini tapi mungkin kalau dari sisi militer bukan yang fisik banget ini lebih ke AI yang soft nah masalah paling besar di internet adalah kita melakukan enkripsi persandian waktu kita mengirimkan data ini bikin pusing sebetulnya jadi sandi ini bikin pusing kalau kita nge-web itu namanya HTTPS dibalik itu kita HTTPS ini dibaliknya enkripsi ini bikin pusing banget untuk melawannya ya militer mau gak mau harus melawan ini karena pihak-pihak lawan biasanya akan mengeneksi datanya supaya datanya gak bisa dilihat sama pihak kita pengaman apa aparat paling gampang saya kasih lihat inilah saya coba gedein eh gak bisa ini email saya yang paling atas ada tulisan uncheck ini email saya sedang saya enkripsi kalau di uncheck berarti saya gak bisa baca tapi kalau saya klik kebetulan ini saya ngirim ke diri sendiri dan saya enkrip sekarang jadi bisa testing percobaan cuman kita bisa lihat disini sebetulnya disini ada proses enkripsinya tanda tangan digital jadi penting digital signature enkripsi segala macam disini bisa kelihatan sebetulnya datanya gak seperti itu data yang benarnya kita bisa lihat di view source nah data benarnya seperti ini kita bisa lihat ke bawah data benarnya seperti ini sebenarnya dienkripsi dengan kondisi data seperti ini kita sebagai aparat orang yang admin jaringan kita gak bisa lihat datanya ini tantangan terbesar buat melawan buat pertahanan sih di industri pertahanan karena dengan data-data seperti ini mereka melakukan serangan dan korbannya parah banget hari ini minta maaf korbannya parah banget contoh paling 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 baru misalnya ada bank B 3 digit yang jebol karena ini ada KTP jebol karena ini jadi dan ini admin jaringannya gak bisa berkutik aparatnya gak bisa berkutik karena semuanya dienkripsi untuk itu semua teman-teman juga mulai ini teman-teman cyber army di Indonesia ini orang Indonesia yang bikin cyber army mereka coba membuat melatih teman-teman kita untuk melakukan pertahanan dari ransomware ransomware adalah serangan virus yang dienkripsi dan itu susah sekali buat dilawan mau gak mau lawannya adalah kita latihan kalau ada serangan seperti ini kita seperti apa nah ini teman-teman ini melakukan latihan seperti ini dan bahayanya dengan ini adalah ransomware biasanya solusinya kita bayar enggak juga sih pada saat bayar data kita udah diambil semua sebenarnya percuma bayar oleh karena itu teman-teman mulai melakukan penelitian S2 S3 untuk ini kemudian saya mimpin mahasiswa S3 nya buat ini datanya kita ambil dari Canadian Institute for Cyber Security mereka punya data set untuk melakukan training serangan yang encrypted tadi jadi kita melakukan seperti apa yang disebut yang diterangkan oleh Pak Teddy tadi pakai machine learning deep learning segala macam tapi yang penting adalah data trainingnya seperti apa supaya kita bisa melawan pola-pola seperti tadi jadi data trainingnya udah mulai disiapkan dan teman-teman udah mulai bergerak untuk belajar mudah-mudahan nanti kita ini jujur Pak ini bukan untuk militer awalnya kita lebih banyak ke arah sivil dan ini karena di dunia sipil juga ngeri banget ngeri banget serangan kayak gini oke tahun mendatang kita akan ada pemilu dan itu mengerikan banget terutama adanya serangan lagi yang lain yang seperti deep fake kita bisa merubah pakai muka orang suara orang dan kita bisa memimik mereka yang jadi masalah adalah mukanya para petinggi kita apakah itu petinggi partai pengetinggi pemerintah petinggi militer mukanya banyak tersebar di internet suara rekamannya juga banyak tersebar di internet dan ini kita bisa ambil software-software yang free ada di github dan kita bisa menggunakan data-data yang free tadi di internet untuk sebagai training data dan mereka bisa berpura-pura jadi lawan politik di pemilu yang akan datang dan ini sangat berbahaya sekali ya kita harus belajar bagaimana cara melawan hal-hal seperti ini ya ini fair kita semua mudah-mudahan ini bisa diadopsi sama teman-teman di kampus-kampus supaya bisa mulai belajar seperti ini syukur-syukur di lead bank-lead bank yang ada di TNI dan teman-temannya juga bisa belajar seperti ini supaya bangsa ini bisa lebih kuat demikian Pak Adrian terima kasih atas kesempatannya Bapak-Bapak Ibu semua terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan kepadanya terima kasih Prof. Rono jadi apa yang telah dipresentasikan tadi Pak menunjukkan bahwa artificial intelligence ini sangat dibutuhkan dalam peperangan sekarang dan akan datang dan kita lihat di Ukraina sekarang dimana Rusia pada awalnya mengancam lah membuat statement bahwa dalam 3 hari selesai perang itu operasi khusus tapi sampai sekarang Pak sudah 1 tahun lebih peperangan itu belum selesai dan ternyata Ukraina dibantu oleh ekspor-ekspor khususnya AI bagaimana mereka bisa menguasai cyber security seperti yang dipeparkan oleh Pono tadi kemudian bagaimana target recognition itu aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan dan terjadi peperangan informasi jadi peperangan informasi itu juga baik informasi itu sendiri kemudian sistem informasi baik punya kita maupun punya musen dan lain tadi kita Pak Tidi menjelaskan tentang warfare system bagaimana bagaimana kita menguasai sistem kita dalam militer itu dikenal C4ISR jadi command control communication kemudian information kemudian recognition seperti itu jadi dibutuhkan sekali teknologi penguasaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya AI untuk memberikan kepada pihak kita keunggulan sekarang kita lihat bagaimana kesiapan Indonesia dari Pak Tidi terlibat langsung di Kementerian Pertanganan dalam aspek perencanaan dan mengevaluasi apa yang sekarang terjadi kira-kira menurut Pak Tidi seperti apa level kita seperti apa dibandingkan dengan negara-negara yang maju baik terima kasih Pak Adrian saya coba menjawab ya kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain kami pernah membuat satu study dengan apa namanya satu statistik approach menggunakan spider chart ada beberapa variable yang kita pertimbangkan yang pertama ada tentu saja SDM kemampuan SDM kita harus kita lihat gitu bahkan di ASEAN agak lemah sebetulnya yang kedua dari aspek teknologi kemudian yang berikutnya lagi dari aspek regulasi jadi tadi sudah saya sampaikan ya satu adalah SDM capacity building kemudian yang kedua kali adalah teknologi kemudian ada regulasi kemampuan bekerjasama penting sekali untuk transfer teknologi juga dan yang terakhir adalah organisasi gitu ya jadi kita lihat dari kelima aspek tersebut masih ada beberapa aspek lain sebetulnya misalnya terkait dengan keamanan ya keamanan dalam melakukan beberapa operasi dia operasinya berjalan tapi dalam proses menuju ke operasi harus ada pengamanan yang harus dipersiapkan gitu juga menyiapkan perangkat-perangkat buat dalam pertempuran begitu nah kalau dibandingkan dengan di tempat-tempat lain tentu saja ini SDM kita perlu diperkuat kita juga bicara funding juga sebetulnya agak berat juga gitu saya kira ya tapi dari sisi teknologi kalau kita melihat misalnya AI dan sebagainya termasuk cyber security saya kira dari sisi skill perorangan kita tidak kalah dengan mereka-mereka gitu kesadaran kita bahwa secara individu ataupun secara sekelompok gitu berkelompok-kelompok tertentu sudah mulai dipersiapkan juga ada beberapa strategi yang dikerjakan salah satu diantaranya adalah di tahapan 5 tahun pertama ini seperti saya sampaikan tadi di dalam buku roadmap industri pertahanan 2022-2045 yang dikembangkan oleh KKIP ini yang pertama adalah tentang integrasi jadi berbagai teknologi yang ada inginnya diintegrasikan kemudian yang kedua adalah kita mulai melakukan inovasi-inovasi terhadap teknologi-teknologi yang ada tentu saja ini ujung-ujungnya harus SDM yang terakhir adalah kita ingin mandiri ingin masuk ke dalam satu ekosistem tentu saja ini bahan bakunya kita banyak tapi juga rantai pasoknya harus memiliki added value yang mencukupi saya kira demikian Pak Ido ya kita bicara tentang cyber security cyber security itu kan ada defense ada offense security dan kita kan kebobolan terus ini kita sudah bahas sebelumnya tapi kita juga harus punya kemampuan untuk offense bagaimana Bapak mengakses melihat itu oke defense offense dua-duanya kita masalah sebetulnya Pak jujur yang menarik kemarin kita mengadakan beberapa kali cyber security kompetisi cyber security karena kampus kami nyari anak S1 jadi kita kompetisinya level SMA yang menarik pesertanya banyak Pak juara sepuluhnya juara ke sepuluh SMA kelas 1 yang menarik lagi yang di atas yang juara-juara atas itu rata-rata yang paling bagus mereka punya background programmer bukan orang jaringan itu yang menarik terus konsentrasi terbesar hacker di republik ini ada di mana? gak bisa nebak dia Solo, Jogja? salah bukan Jakarta bukan Solo, Jogja konsentrasi hacker terbesar ada di Malang saya juga kaget terakhir itu konsentrasi besar di Jawa Tengah Semarang paling besar jadi secara SDM seperti itu secara kualitas ngeri Pak jadi sayang kami di kampus punya kuliah free gratis untuk cyber security kalau mendapat nilai 90 dapat free sertifikat ada 12.300 orang yang ikut hari ini yang bisa dapat sertifikat nilai 90 cuma 15 orang padahal itu semua free dan kita juga ada video-video di internet free buku kita kasih free semuanya free tapi hanya 15 orang yang bisa untuk AI lebih ngeri lagi Pak statistiknya yang bisa dapat nilai 90 cuma 2 orang yang salah kita dosen dosennya salah sekarang agak advance sedikit cyber attacking software sebenarnya kan kita ini kan beli barang ini kan dari luar semua bisa mentrian dan lembaga ini kan memiliki itu termasuk swasta itu software kan kita beli rata-rata kita beli dari kementrian dan tiap kementrian yang beli itu kan berbeda-beda kedepannya seperti apa jujur sih teman-teman sebagian dokter yang dibikin sendiri tapi kita bukan attack ya Pak yang kita bukan bukan attack kita buat mengevaluasi sistem yang operasional bagus enggak ibaratnya pentes lah atau vulnerability analysis lebih ke arah situ jadi kalau ada website operasional kita pengen tahu ini website bagus enggak dan itu teman-teman bikin salah satu yang buatan Indonesia dan lumayan banyak dipakai helium.sh itu udah mulai jalan tapi teman-teman ada etik ninja mereka bikin jadi udah mulai banyak Pak software-software itu buatan sendiri tapi targetnya bukan militer Pak ya lebih ke arah sipil terutama di dunia swasta supaya pertahanan di sistem IT-nya mereka di internet-nya mereka aman jadi bukan karena militer banget sih kalau mau diarahin ke militer ya tinggal dikasih dirubah dikit aja parameternya berubah Pak jadi ada kemampuan cuman masih mungkin kalah sama yang dibeli sama kementerian lembaga tadi Pak tapi kita punya kemampuan itu ya jadi sebagai negara kita kan berdaulat ya atas negara kita sendiri dong harus berdaulat setuju dan kita menghadapi sekarang nih apa yang disebut sebagai algoritmik core pair serum serum kan Pak serum Pak kalau ngerti serum kita kenal ada juga state bapak pun non-state actors setuju Bapak setuju kalau ada kalau Amerika menyatakan bahwa dia diserang oleh China sekian kali dari negara ini sekian kali dan sebaliknya berarti ada state actors dong yang menggunakan ini untuk kepentingan negaranya melihat kondisi sekarang ini kita bicara tentang kemampuan hari ini dan ke depan kita masih jauh sekali Pak Tedy apakah harus ada aturan atau undang-undang lagi yang membuat kita semua berdisiplin di bidang ini untuk kita harus beli yang ini kita harus bikin yang ini bagaimana Pak Tedy melihatnya ke depan iya kalau kita bicara AI ada ancaman disana ancaman dibagi dua biasanya yang satu dari dalam yang satu dari luar yang dari dalam misalnya kalau kita lihat ini seperti malware-malware masuk ke masing-masing mobile phone kita dan sebagainya yang dari luar tentunya serangan dari luar untuk hybrid war gitu mengingin melamakan secara ideologi politik dan lain sebagainya yang dari dalam dulu bagaimana supaya misalnya kondisi udara lah saya bahasanya gitu supaya kita ini cerah gitu ya dari sisi cyber nah menurut saya beberapa hal-hal yang sifatnya advance baik dari sisi ilmu cyber security maupun AI itu tidak bisa dijelaskan atau dipelajari oleh orang di di luar begitu saja gitu contoh tiba-tiba ada banyak video atau diajarkan ke publik gitu berbicara tentang bagaimana membuat malware yang zero day misalnya nah ini ada tekniknya tentu saja perlu dilakukan pelatihan apa artinya sih cara masuk ke mobil-mobil phone juga dengan cara tertentu ini masih single click kemudian apa yang terjadi begitu dia masuk antivirus yang di install tidak bisa berhasil nah ini kalau terlalu banyak orang yang bisa seperti begitu terus yang membersihkan suasana ini seperti apa ini perlu satu buah strategi saya kira kedepan ini kira-kira perlu ada satu buah aturan-aturan karena tadi Pak Adrian berpikir aturan bagaimana kita bisa mengatur antara kedua kotak yang besar ini bahwa hal-hal yang seharusnya kuot-an-kuot bilang haram itu harusnya di publik itu dihapus jangan sampai pelajaran-pelajaran Pak Orno ini misalnya ngasih pelajaran banyak hal tapi untuk hal-hal yang khusus yang bisa mengacaukan satu buah lingkungan tentu saja ini harus dibatasi saya sudah ditegor sama youtube 6 kali sudah mau di delete karena terlalu parah yang kedua adalah terkait dari luar negeri sedikit bentar ini juga harus kita bisa amati bagaimana perkembangan di luar contoh tadi sudah kita bahas ada generatif AI ada chat GPT dan lain sebagainya dimana informasi-informasi di dalamnya itu kebanyakan dengan quote-unquote di bahasa kami ini disebutnya sebagai hallucination bayangkan orang melihat sesuatu yang sebetulnya tidak nyata tidak real tapi kemudian terjawab dengan real nah ini dianggap itu satu buah kebenaran ini juga bagian-bagian yang saya kira dalam hal pengembangan AI ini kebanyakan dari luar ini jangan sampai kita tergulung oleh situasi seperti begitu karena penggunaan AI misalnya buat contoh barang-barang yang masuk itu tiba-tiba entah dari di generate oleh atau pola konsumsi kita tiba-tiba di generate oleh tool-tool seperti AI bersembunyi dibalik-balik dibalik banyak-banyak startup padahal saatnya kita klaim sebagai punya Indonesia ternyata bukan misalnya ini tentunya akan membahayakan kita ke depan ini beberapa yang berimpak misalnya dari sisi pasar misalnya didominasinya sepertinya dalam negeri tapi kenyataannya mengalirnya semua keluar dan menggunakan alat-alat dari perangkat dari luar atau penjawab dari luarnya saya kira perlu dengan hati-hati hukum ya berkaitan dengan AI ini memfilter gitu mana-mana yang bisa dikembangkan ke depan dari sisi perangkat mana-mana yang bisa dipelajari dan dengan berbagai dimensi yang berkaitan dengan hal tersebut terima kasih Pak Teddy kalau kita lihat perencanaan ke depan roadmap industri pertahanan dalam negeri kita berbanggalah sudah ada konsepnya sudah ada plan-nya untuk mewujudkan kemandrian industri pertahanan tetapi keundung mewujudkan ini kan butuh upaya yang besar kalau kita lihat sekarang dalam peperangan atau arsitektur berancang suatu sistem strategi berperang itu kan ada lima domain minimal maritime land air kemudian cyber sama outer space kalau outer space kita masih ketinggalan untuk low orbit satelite aja kita kan susah sekali kita harus menyewa peluang kita gimana Pak? karena ini menentukan peperanganan ke depan terima kasih Pak ada yang langsung aja ya jadi outer space itu bayangan saya karena pertahanan udara gitu di atas gitu sebetulnya kan begini kalau kita dari sisi apa namanya doktrin militer gitu ya angkatan darat harus menjaga di darat gitu angkatan laut itu kalau ada serangan dari luar jangan sampai serangan dari laut masuk ke darat gitu udara juga demikian jangan sampai ada serangan dari udara masuk ke darat gitu nah dari udara sekarang tadi udah saya sampaikan batas kita itu untuk mempertahankan diri itu hanya 60 ribu kaki saja artinya hanya 18,8 tadi kilometer gitu nah di atas sana itu tidak ada yang urus gitu di masa lalu militer-militer kita membutuhkan satu buah grup yang sekarang jadi lapan sayangnya lapan ini sekarang bergeraknya di dunia satelit itu lebih ke industri gitu tidak ke pertahanan militer nah jadi saya kira ke depan sangat-sangat diperlukan satu unit khusus untuk mengembangkan penelitian-penelitian untuk pertahanan-pertahanan udara terutama di udara di atas 60 ribu kaki lah ya sampai 100 kilometer ya jadi 60 ribu kaki itu kan 18 kilometeran kira-kira 18,8 sampai 100 kilometer itu harus ada yang jaga gitu yang berikutnya lagi outer space nah Bapak sekalian dan suara sekalian kita lihat ada tiga negara besar Amerika Amerika satu Rusia China data yang saya punya sekarang ini India sudah mulai punya apa yang dilakukan bekas-bekas satelit di atas itu tadinya kalau gimana dia menghancurkannya adalah dengan mengerbangan satu buah satelit lagi yang pada mati-mati tadi ditembakkan gitu debris itu kemudian dia diturunkan ke bumi makanya kadang-kadang ada jatuh juga di Indonesia tiga negara tadi sudah punya kemampuan dari bawah sudah bisa nembak langsung gitu dan India juga sudah mulai begitu apa sih bahayanya ke kita bayangkan kita membuat satelit sendiri mudah-mudahan satu kali ya sekarang ini masih nembeng-nembeng ke beberapa titik bikin satelit mah udah cuman 2-2 stasyoner iya, masih low level gak bisa yang military nah gitu tiba-tiba satelit kita udah beli dari mana-mana ada di atas kemudian tiba-tiba negara-negara tertentu ini tiba-tiba menembakkan begitu saja itu kan juga ada hal-hal yang tidak menarik belum lagi dari sisi yang pertahanan udara kita sama-sama tahu Starlink juga luar biasa Bapak-Bapak sekalian kalau tidak terkontrol dengan baik komunikasi dengan satelit itu contoh misalnya dilakukan oleh kaum kiri, kaum kanan atau yang ada di Papua sana di pegunungan gitu tidak bisa termonitor dengan baik oleh negara itu juga bagian-bagian yang saya kira berbahaya dan harus diantisipasi dari sekarang jadi poin saya adalah bareng-bareng mulai dari sisi negara mulai disukurnya dibentuk satu unit-unit organisasi satu adalah untuk mengamankan misalnya dari 18-60 ribu kaki sampai ke atas tadi sampai dari 18,8 km tadi sampai 10 ribu ya kemudian baru outer space-nya gitu jadi saya kira matra matra ini masuk ke dalam matra outer space saya kira dan tidak cukup hanya sekedar 8 gitu tidak cukup hanya sekedar brin tapi TNI juga harus disiapkan SDM-nya, teknologinya dan tentu saja funding-nya Pak ini juga ke depan saya kira menjadi masalah karena politik uang ini juga super complicated juga saya kira demikian Pak iya satu lagi kita ke depan itu kan mempunyai IKN dan IKN itu merupakan Ibu Kota itu merupakan center of gravity sebuah negara nah harus dipertahankan sekarang kita kalau dalam sistem pertahanan itu sekarang posisi Jakarta itu paling dalam sekarang kita pindahkan keluar dia peripheral yang paling luar dia membutuhkan sistem pertahanan ke depan itu yang harus yang bagus contohnya Israel DOM Bapak disini saya kira sudah menyinggung itu ke depannya seperti apa dan saya sudah presentasikan bagaimana sistem bagaimana mempertahankan itu Pak dia salah satu narasumbernya ya Pak Tula ya bagaimana gimana implementasinya ke depan Pak ya jadi saya kira kata kunci yang bisa kita gali pertama adalah ini karena bicara prediksi prediksi yang jangka panjang gitu jangka pendek dan jangka panjang yang jangka panjang saya harus menggunakan foresight dari kedua aspek tersebut baik jangka pendek dengan prediksi ataupun jangka panjang dengan foresight dengan berbagai senaryonya kita kata kunci di depannya adalah harus ancaman Pak Pak Adrian nah ancaman yang kira-kira dekat adalah misalnya gitu ya kalau ada pesawat-pesawat lawan sudah mulai terbang terdekat di mana begitu misalnya di Laut Cina Selatan tersebut mereka sudah mulai bergerak misalnya ingin menghancurkan IKN nah bagaimana kita persiapkan gitu ya nah kemudian juga kalau misalnya dia punya daya ladak tertentu nuklir misalnya mau dimanfaatkan ini impact-nya sampai seberapa besar nah tentu saja Kepala Negara harus disiapkan juga untuk VIP dan VVIP dan sebagainya harus disiapkan menuju ke satu titik tertentu saya kira secara strategi sudah sangat tepat diletakkan di tengah kemudian juga dari sisi ancaman begitu sudah juga laut agak jauh gitu ya kemudian dan sebagainya lah ya pertahanan udara juga saya kira jadi prioritas begitu jadi kembali ke ke tadi gitu ke depan seperti apa gitu saya tetap Bapak-Bapak sekalian SDM ini justru harus nomor satu yang kedua tentu saja harus ada grand design yang lebih detail yang betul-betul dikembangkan oleh ekspert-ekspert tertentu yang punya strategi khusus ini sudah strategi khusus lagi strategi itu kan sudah saya sampaikan gitu ini sebenarnya kan perencanaan-perencanaan yang khusus untuk tujuan yang khusus gitu nah ini strateginya lebih khusus lagi jadi memang perlu beberapa ekspert saya kira yang berpikirnya gak cuma one step ahead tapi juga bagaimana kalau semua environment ini berubah tiba-tiba mengacam IKN dan bagaimana ini perlu dipertahankan gitu iya satu lagi terakhir kelemahan-kelemahan selama ini ego persis ego central central ya kemudian sistem pengadaan yang belum terintegrasi dengan bagus sehingga kadang-kadang misalnya kita harus membangun misalnya land forces kita membangun naval air air force misalnya kekuatan-kekuatan itu kan beroperasi pada suatu daerah battlefield yang sama misalnya kalau terjadi di front selama ini kan masing-masing dan kita mengalami banyak apakah dalam sudah dipikirkan bagaimana cross domain integration khusus untuk yang tiga ini dulu kalau kita bicara cyber space sama outer space masih jauh masalah tiga ini dulu ini masalah prinsip pertahanan Indonesia ke depan bagaimana Bapak melihat saya kira ini urusan strategi urusan leadership Pak Adrian jadi mau dimatera apapun pada saat dimatera apapun itu menjadi leader daripada ketiga mata tersebut harus punya penguasaan yang baik untuk operasi perang yang saya bilang campuran lah kombinasi ke semuanya gitu ya nah tentu saja waktu kita berbicara perang juga harus dilihat berbagai aspek yang support itu siapa ya antar negara misalnya lawan lawan kan dari luar tentu saja kalau militer itu kan ada ancaman militer dan non-militer gitu yang ancaman militer tersebut waktu desain bagaimana menghadapi lawan-lawan dari luar tentu saja perlu pemimpin pemimpin leader-leader yang memang punya kejelian yang baik tentu saja tidak kalah diantaranya ini kaum intelijen di belakang harus mendapatkan informasi-informasi yang valid atas kira-kira gerakan lawan ke arah mana kekuatan lawan seperti apa gitu dan tentu saja ini waktu menyerang ini integrasinya harus terjadi gitu ini tentu saja perlu banyak latihan perlu banyak senari yang perlu dibangun dan harus ada leadership yang sekali lagi yang dari mendesain sampai ke level operasi ke tactical level ya karena kita kalau bicara integration itu kan berbagai sistem kita bicara tentang interface dan itu bisa dikerjakan dalam negeri sebenarnya bisa dilakukan oleh ahli-ahli kita dari dalam negeri industri pertahanan gimana jadi trend sekarang itu setiap unit punya common center setiap common center perlu diintegrasikan kita biasanya berbicara di fusion center di Amerika misalnya sudah bicara fusion sudah agak lama jadi berbagai tidak hanya berbagai perangkat yang terjadi atas satu bahwa senario perang tertentu tetapi juga tadi itu 3 matera 4 matera bahkan 5 matera di mereka sudah terintegrasi jadi kalau mereka bisa kita punya SDM juga yang cukup baik sehingga tinggal nanti yang membangun senario supaya ketiga mata tersebut bisa bisa berjalan sesuai seperti target yang kita inginkan terus ada proses evaluasi dan sebagainya evaluasi pun tidak harus tidak bisa yang sederhana harus 30-60 degree evaluation saya kira demikian untuk Pak Ono Bapak tadi juga bisa menambahkan future ini gimana machine learning artificial intelligence ke depan seperti apa kalau berkembang sih pasti berkembang tapi poin saya lebih ke arah ini Pak machine learning hanya bisa berkembang dengan baik kalau kita bisa kasih training data yang baik soalnya kalau training datanya salah dia jadi salah pengambilan sama luar negeri belum tentu training datanya cocok buat Indonesia data Amerika sama Indonesia mungkin bisa beda jadi kuncinya ada di situ Pak training data kalau kita bisa fokus ke apa yang kita punya resource yang kita punya kita kemungkinan akan punya training data yang cocok untuk Republik Indonesia Pak Teddy kalau saya ke SDM SDM kita kuat-kuat mengerikan gitu di hari ini dosen Indonesia yang punya S3 di bidang komputasi itu hanya 4,6% dosen bayangkan 23% dosen Indonesia masih S1 atau D4 walaupun statusnya sekarang sebagai TP tenaga pengajar masih ada 72% mayoritas kita adalah hanya S2 saja bandingkan dengan Malaysia 96% dosen mereka ini S3 Singapura 100% Australia 100% nah ini kita kalau ngejar mereka sudah saya kalkulasi itu butuh 39,5 tahun itu dosen secara keseluruhan yang S3 yang AI lebih sedikit lagi nah jadi kalau ada problem-problem di lapangan startup gak jalan di militer application gak jalan nanti waktu ditanya gitu kenapa yang gak bisa ngerjakan jawabannya adalah dosen aja yang saya gak bisa gimana mahasiswanya gitu jadi penguatan dosen source of knowledge perlu jadi prioritas ini strategi kita ke depan saya kira harus ada disana ya terima kasih atas presentasi dan sangat sangat bermanfaat bagi kita di bidang artificial intelligence machine learning deep learning kita mengharapkan supaya ke depan militer kita TNI kita lebih memiliki kekuatan yang lebih atau minimal sama dengan yang berkembang sekarang terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!